Ya, hari ini Manakwari, tanggal 26 November 2019-2020 ada aksi solidaritas dari rakyat asli Papua bahwa orang Belgia sudah menyebabkati dan mengumumkan bahwa orang asli Papua merdeka sebagai negara yang berdaulat dan adil di atas tanah West Papua untuk itu hari ini kita merayakan kemerdekaan Papua yang sudah diumumkan di Belgia tahun 1997 kami minta Presiden turun untuk mengakui kemerdekaan yang sudah ada tanda tangan di atas putih Papua siap terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk negara sendiri maka orang negara sendiri orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri jangan kita mau ikuti kota orang Jawa terus apakah kita bisa berdiri menjadi tuan di negeri sendiri mungkin yang menjadi statement daripada aksi hari ini itu apa? artinya yang menjadi sikap sikap daripada aksi hari ini itu seperti apa? ini sudah ada wawan cara Presiden ada di mobil itu nanti ya kasih HP baru rekam di sana Presiden ya Mikael Karet Belanda dari Belanda yang dia bicara langsung lewat gitu oh iya 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 hari ini rakyat Papua meminta bahwa pengakuan daripada pemerintah Republik Indonesia bahwa bahwa turun negara Republik Papua berdiri sebagai sebuah bangsa yang sama seperti bangsa-bangsa lain yang ada di atas muka bumi ini untuk menentukan sendiri dan berdiri di atas negerinya sendiri sehingga hari ini mempernyati hari di mana Belgia mereka menyebabkan keputusan besar bahwa orang Papua adalah bahagian dari lembaga disini atau kenegaraan yang sah dari sebagai sebuah negara atau bangsa yang sah sehingga dalam tuntutan dalam aksi hari ini meminta untuk pemerintah Republik Indonesia segera memberikan rakyat kepada Presiden Jokowi pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi untuk menurut bagaimana untuk mengaku kemerdekaan Papua mengatur kemerdekaan Papua yang sudah diumumkan di Belgia iya mengumumkan kepada rakyat Papua pada tahun 1997